penjara dan penjara itu sebelumnya yang menantar pendaki kan Mendiang Pak Pak Kihah waktu itu tahun 87 ya, ya Pak Bina Gaten ini memulai Sapa dulu dalam 71 tahun tahun Sapa itu ya tahun tahun 88 itu jadi beliau yang manta kita sampai Pintu Limbu jarak-jarak 1 kg jadi kateri memang seorang dengan beberapa perjanjian dan ketemu dia sudah bersatu Pak, awak datang sehari rencanakan ke Gunung Pak berang-anggap 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 jika kita berniat ini orang-orang tidak boleh tempatan itu minta dia dengan orang-orang ketika saya perjalanjian daripada orang-orang tidak akan berjalan anda tidak akan terlalu jadi sekarang saya datang dan bukan minta izin izin juga dari Pintu Limbu jadi saya datang terus mencernakan diketahui Bapak Koy yang minta Pak Pak Kiyah tahun 1988 Pak Pak Kiyah yang keminta sampai Pintu Rimbu jadi Pak Pak Kiyah takut minta Pak Pak IKT pulang berkodoh hal yang asal diawak meninggal atau hilang tentu Pak Pak Kiyah kena tentu itu yang tidak apa mengerti yang diragukan Pak Pak Kiyah jadi wak minta diketahui suri kobet suri perjanjian masyarakat baik kepolisian tidak boleh menentui Bapak Kiyah seandainya wak hilang atau meninggalkan gunung ini mungkin jadinya raya ini turun tahu wak hilang atau mati momennya itu ya takwin besi perjanjian itu muka itu adalah 8-8 sampai puncak itu sebelum itu apalah aduh jenis gunung lain kalian pertamu di telomong iya iya pertamu iya Pak umum apa rakyat itu Pak waktu itu 22 tahun lah iya 32 tahun waktu kan aktifnya di cabang balap sepeda ya iya iya sepeda waktu kamar itu pakai sepeda dulu buat sepeda titip tempe di apa di Rekip SD itu maha mendiang bernuar Ani Ita tuh sinan titip sepeda dulu jadi pulang kiriman pelengkapan pulang jauh tuh dengan alamat Polres Pasaman jadi kebetulan lantasnya dulu official wak dibalap sepeda ya jadi pelengkapan tak tolong dihantar ke rumah ah ramiloran kempuang ya pilih atau polisi datang mentah pelengkapan wak tarik kepadang iya itu jadi tetau jadi apa jadi hobi jadi mendaki ya kalau kini enggak hobi lai iya satu kebutuhan batin wak saya ya iya kalau hobi itu sekali tahunnya iya 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 kalau kini enggak nah tempat lama di rumah kempuang itu banyak badan terasor ya 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 enggak demam lah kalau kurang sehat baik kapok kautan ya tuh sehat ya ya waktu lepas-lepas itu buka jalan ya ah iya boleh kecen buka jalan tapi waktu itu dalam setahun kadang-kadang ada tiga kelompok pendaki diantar mendiang tuh ya jadi ya pernah didaki yang acoknya kan jaman apunya jerman yang ada di pertanian tuh kebanyakan acok dulu ketih ya dalam setahun waktu itu payah mencari jalur waktu itu bahkan kulit kayu yang di kupih di tandu-tandu jalan di Pak Pak Kiah tuh ada satu tweet ya ya jadi ya merintih ya boleh kecehan tapi memanglah pernah dilewati ya bahkan sempat dapat sebuah jalan ke pincak sampai di Telago sempat dapat sebuah jalan siang tuh hari yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati